Dapak bisa kecil kantunggal yang melibatkan bus Rosalina Indah yang diduga akibat supir yang mengantuk mendapat sorotan. Pengamat transportasi Joko Setio Warno menyebut perusahaan harus dapat mengoptimalkan sistem manajemen keselamatan, karena pada dasarnya pengembudi sudah diatur waktu kerjanya. Dalam sehari itu dia maksimum 8 jam, tapi tiap 4 jam dia harus istirahat selama 30 menit, itu aturan bakunya. Nah dalam operasionalnya tentunya kalau perjalanan jarak jauh, ya alasnya dua pengemudi. Dua pengemudi dengan kompetensi yang sama, jadi bukan istilahnya supir cadangan itu enggak. Dua-duanya kompetensinya sama. Nah oleh sebab itu tinggal diatur aja perjalanannya itu. Tapi memang saya lihat di akhir hari ini cukup banyak kecelakaan itu enggak hanya di Batang yang sekarang dari pagi terjadi, kemarin juga ada yang di Jawa Barat ya. Nah yang bisa antisipasi tentunya ya para pengemudi sendiri bagaimana yang mengatur. Memang di setiap perusahaan itu ada namanya sistem manajemen keselamatan. Itu yang mengatur dan bagaimana memberikan pedoman pada pengemudi di daerah mana saja biaya istirahat. Ya sebenarnya kalau pengemudi seperti ini, entah itu kendaraan umum atau pribadi, kalau lelah itu ya mesti dia istirahat obat ya. Jadi bukan minum kopi atau kasih asupan lainnya enggak, dia harus istirahat. Itu aja sebenarnya. Dengan istirahat harapannya, dia bisa pulih kembali atau seger untuk mengumudikan selanjutnya. Baik, mungkin kalau misalkan dalam kondisi normal ataupun biasa ini dapat dilakukan beristirahat gitu. Tapi musim mudik ini seringkali supir cadangan juga menjadi profesi kernet selain menjadi supir cadangan. Otomatis mereka juga kurang istirahat. Nah ini antisipasinya dari perusahaan bus sendiri seharusnya seperti apa Pak Joko? Ya ini saya lihat itu ada, sebenarnya kalau kena enggak boleh. Tetap kena ya, supirnya harus dua. Berbeda, jadi satu besar berarti ada tiga orang. Satunya kena, doanya untuk pengemudi, jadi kronenya ada tiga. Idealnya sebenarnya saya lihat itu ada satu perusahaan yang sedang beroperasi, saya mau sebut namanya, itu cukup bagus. Jadi pergantian supirnya itu ya di titiknya sudah ditentukan. Nah, jadi tidak boleh membawanya supirnya berangkat bersama. Terkadang berangkat bersama pun supirnya enggak istirahat. Ngobrol, dari perjalanan itu juga mengganggu. Nah, jadi kalau melihat di banyak negara di Eropa perjalanan-jalan jauh itu membawanya dari Jakarta ke Surabaya. Nanti pergantian di titiknya Cerebon, nanti supir berikutnya dari Cerebon dia baru berangkat. Begitu. Jadi bukan dia dari Jakarta, terus mengikuti Cerebon ganti, pergantian lagi ke Semarang, pergantian lagi di Solo, enggak. Nah, jadi pergantiannya itu di masing-masing kota, tempatnya supirnya baru berangkat. Jadi itu lebih peras ketimbang dia harus berangkat bersama. Begitu. Ya, ini baru terlalu tahu saya ada satu perusahaan. Tapi ini masih baru. Baru satu perusahaan ya? Kira-kira itu kalau bisa bagus. Baik. Berarti idealnya kalau misalkan dalam perjalanan jauh, ini dalam satu bus ada dua supir dan satu kernet. Tapi Pak Joko, kalau misalkan kita menilik dari kasus kecelakaan yang ada di Batang ini, ini salah satu penumpangnya menyatakan bahwa bus sebelumnya ini mengalami kerusakan. Sehingga dari pihak perusahaan ini mengirimkan bus dan bus yang mengalami kecelakaan ini adalah bus pengganti. Nah, apakah bus pengganti ini seharusnya bus yang baru atau bus yang sebelumnya sudah melakukan transportasi ataupun perjalanan untuk mengantarkan ataupun menjemput penumpang lainnya? Nah, itu yang tahu lebih detail nanti KNKT. Karena sebetulnya KNKT juga turun ke lapangan ya. Karena setelah kami perusahaan ini cukup bagus. Ya, manajemennya juga cukup bagus ya. Jangan sekali terjadi kecelakaan, tapi entah bagaimana karena memang si mudi ini kan masyarakat menggunakan anggota run cukup banyak, antusiasnya. Sehingga bisa jadi ya pergantian ini juga, tapi kalau lihat busnya, busnya masih baru. Makanya nanti lebih detail itu KNKT akan melihat, tapi memang mungkin ini bukan masalah busnya, tapi bisa jadi tadi pengemudinya itu. Ya, tapi pengemudinya tentunya apakah pengemudinya masih baru, atau dia yang bus yang lama, cuman kan tipe saja kita belum tahu itu. Masih di investigasi. Pak Joko, pertanyaan terakhir, apakah memungkinkan penyebab kecelakaan ini adalah dari supir bus sendiri yang mengalami mikroslip? Dari KNKT yang menyebutkan, masih riset apa, penerinvestigasi mereka itu 80% kecelakaan di jalan itu sebabkan supirnya mengantuk. Oke. Jadi secara umum seperti itu, termasuk juga kendaraan beribadi, jadi bukan kendaraan umum ya. Kendaraan beribadi juga sama. Baik, Pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami saat ini telah terhubung dengan Kapolres Batang, AKBP Nur Cahyo Ari Prasetyo. Selamat sore, Pak Nur Cahyo. Terima kasih waktunya di AINU sore. Baik. Baik, Pak Nur bisa disampaikan kepada kami, Pak Nur, saat itu kronologis kejadian terbeberakan atau kecelakaan yang terjadi di Batang seperti apa ya, Pak? Baik, jadi dilaporkan bahwa tadi pagi sekitar 0635 ya, itu kita ketahui adanya lakar tunggal bus Rosalia yang berada di TKP km 370. Demikian. Saat kecelakaan pagi hari itu, kemudian saat ini apakah ada jumlah penambahan korban, Pak? Karena sejauh ini yang kami terima memang 7 korban tewas ya? Ya, Pak. Jadi awal di TKP tadi evakuasi 6 korban meninggal di TKP. Kemudian tambahan itu memang di TKP juga dalam kondisi saat itu terjepit. Kemudian berhasil diekuasi, evakuasi 7 korban meninggal dunia. Sampai dengan saat ini Alhamdulillah tidak ada penambahan korban meninggal. Kemudian yang lain yang dirawat, luka-luka itu ada 20. Di mana yang satu memang saat ini kondisi dalam penanganan intensif, tidak sadar. Kemudian yang 19 lainnya dalam kondisi sadar ya. Luka ringan mulai dari lecet sampai dengan ada frakturnya. Oke, berarti saat ini korban luka-luka semua sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat ya, Pak? Oh, betul-betul. Jadi kita quick response, cepat tanggap daruratnya bersama dengan rekan-rekan yang tergabung pada saat operasi ketupat ini untuk penanganan awal evakuasi korban berlangsung cepat tadi pagi, langsung bisa diamankan di rumah sakit terdekat arah Semarang, yaitu di RSI Poileri Kendala. Berarti saat ini proses evakuasi korban semua sudah selesai, Pak? Atau memang masih terus berjalan sambil melakukan olah TKP? Sudah, sudah selesai. Untuk kegiatan evakuasi korban sudah, tadi pasti ya, sudah selesai. Evakuasi kendaraan yang terdekat laka juga sudah selesai. Dan saat ini kegiatan kita di rumah sakit ini adalah khusus korban meninggal dunia itu sudah satu diserahkan kepada keluarga korban sekaligus kami berikan pelayanan pengantaran oleh kepolisian menuju ke daerah Madiun ya, tadi yang sudah berangkat satu ke Madiun dan yang lainnya sedang proses pemulasaran jenazah selanjutnya akan disegerakan untuk diberangkatkan ke rumah duka. Oke, berarti sebenarnya saat ini untuk seluruh keluarga korban semua sudah menerima jenazah korban atau memang masih baru satu saja, Pak? Betul, memang korban sudah, kita ada, tadi ada senter di sini kita ada dari Dokkes Polda ya, dan juga dari Dokkes Pores Batang dan Pores Kendara untuk melayani, memastikan korban, memastikan identitas, kemudian juga memastikan pelayanan pengantarannya, koordinasi dengan juga petugas dari rumah sakit ya. Jadi seluruhnya terkonfirmasi untuk keluarga sudah menerima kabar ini dan juga untuk segera diberikan pelayanan bisa dihantar ke rumah duka. Apakah ada informasi, Pak, terkait dengan kondisi supir dan juga kondektur terkait? Baik, jadi untuk kondisi supir tadi juga masuk ya dalam status yang dilakukan kawatan ringan ya, dalam hal ini memang hanya mengalami luka di kaki saja ya. Tetapi untuk posisi selanjutnya, sudah lepas dari IGT, kemudian dilakukan pendalaman atau integrasi awal nanti di Pores Batang ya. Kemudian untuk kegiatan dari kami sendiri dari Pores Batang adalah menurunkan tim trauma healing dari psikolog, konselor yang ada di Pores Batang untuk bisa memberikan pendampingan dan penguatan karena memang penumpang bis ini adalah sesama keluarga. Jadi bukan semua penumpang sendirian, tetapi beberapa memang dalam kelompok keluarga. Oke, berarti saat ini yang dilakukan oleh pihak Pores Batang memberikan pendampingan untuk mereka yang sempat berada di bus itu namun tidak mengalami luka-luka. Tapi karena ada trauma ketika berada di... Betul, sih. Oke. Ada di mana sekarang, Pak, untuk korban yang lain? Ya, tentu memang saat ini, jadi saat ini korban yang mengalami luka-luka tadi ada di rumah sakit ini, ada di IGD ya. Kemudian memang karena rombongan mereka satu bis, ada di rumah yang tidak apa-apa, ada di rumah yang selamat karena sebagainya juga merupakan keluarga mereka juga, ya itu ada di sini. Kita berikan, kita berikan pendampingan petugas kita, tim konsuler-poluar maupun juga pendampingan di kamar jenazah dan juga kami mempercepat untuk memfasilitasi daripada pengantaran korban. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Docahyo untuk waktu dan juga untuk informasinya. Selamat sore, Pak. Sehat selalu. Ya, Pemirsa, sebelumnya kecelakaan tunggal juga terjadi di ruas tol Cipali, kilometer 98. Bus PO Setia Negara, jurusan Jakarta Kuningan, Cirebon, terbalik. Bus berpenumpang puluhan pemudik ini terguling hingga menghalangi keseluruhan ruas jalan tol Cipali, kilometer 98, Kalijati, Subang, Jawa Barat, Rabu Sore. Bus terbalik diduga akibat supir kurang antisipasi ketika jalan sedang diguyur hujan. Menurut penumpang, kondisi jalan sedang padat merayap dan baru diguyur hujan, namun tiba-tiba bus menyalip ke kanan dan supir bantik setir ke kanan dan akhirnya terbalik di media jalan tol. Akibat kecelakaan, lima penumpang mengalami luka berat dan sembilan penumpang lainnya luka ringan. Korban luka dibawa ke rumah sakit Abdul Rozak Purwakarta. Sementara puluhan korban selamat terlantar di bahu jalan tol hingga 2 jam lamanya.